teman-teman semua monster hunter wilds waduh wuh gokil hari ini jumat jam 10.54 sorry aku agak telat ini rekamannya udah mepet-mepet mau selat jumat eh jujur aja tadi aku selesain dulu rekaman grandblue fantasy kemudian mandi seger-seger menyegarkan fikiran sambil berdoa apakah bisa running OBT-nya di PC ku for your information, ini PC ku hanya VGA yang gak compatible dengan minimum speknya jadi aku pakenya itu ASUS ROG STRIX GTX 1060 overclock version yang 6GB, kalau berdasarkan spek dari VRAM, pixel shader dan vertex shader itu bisa buat gamenya dan kemarin aku udah preload, udah di compile dan seperti yang kalian lihat di layar sekarang ini udah tinggal pilih bahasa berikutnya setelah ini aku bener-bener gak tahu dan ini aku sambil ngerunning buat record mudah-mudahan kuat ya Bismillah let's go bahasanya inggris eh, X ya oh, A, confirm voice language-nya aku pilihnya Jepang kali ya Jepang atau atau French nih atau Italian atau German voice-nya Jepang lah ya kalau aku ya kalian mungkin kalau ada yang pakai bahasa lain nanti boleh silahkan kita bandingin mana yang lebih apa, kira-kira keren tunggu bentar mikrofon nih gimana nih mikrofon perlu lebih agak dipasin nih biar jangan nanti pecah suaranya Jepang lah ya seperti biasa initializing network nah kemarin aku udah coba initializing network itu dan dia error gak bisa connect kan karena emang belum dibuka oke country region kita di Indonesia not in the Indian oke Bismillahirrohmanirrohim oke enter your date of birth ketahuan dong aku nih saya ini lahirnya di bulan Juli aduh ya sudahlah pakai gini-ginian pula kan ketahuan bahwa saya ancient gitu dah 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 lanjut lanjut gas privacy policy ini agree pak agree let me in let me in sekarang baca dulu baru agree oke thank you for consenting processing your data for analysis oh ya itu perjanjian buat mereka pakai data testing game kita ini buat di analisa ini aku belum tahu nanti mungkin posisi kamera aku geser-geser mungkin nanti ya control button icon nah confirmnya aku mau ganti jadi B jadi aku kebiasaan pakai yang Nintendo kan oke jadi yes itu pakai A kalau di Nintendo atau B kalau di Xbox oke ini di discord juga teman-teman udah pada ini udah pada running let's go control battle nah ini aku ngambilnya yang PS aja biar aku cepat ngerti walaupun aku lebih doyannya yang Nintendo reverse nih enggak keyboard aku enggak pakai dah confirm your device use HDR output adjust HDR screen ya karena punya aku enggak dukung HDR nih teman-teman sekalian oke ini light and darkness area jadi kita bikin disini nih lowest limit can output match black in the game nah ini jujur aja kalau buat main sendiri doang ini apa lowest bisa tuh kan dia katanya until no difference in between the light and dark area in the great pattern sebenarnya gini tapi kalau buat editing biasanya aku agak lebihin dikit karena butuh agak terang kalau enggak terlalu gelap oke aku pakai dua aja gas next berikutnya facing HDR no difference nah ini aku giniin aja dikit jadi jarak-jarak yang jauh itu masih masih kelihatan beberapa shading itu masih oke gitu adjust brightness of the screen until symbol on the left is barely visible barely visible ya waduh enggak bisa aku harus pakai brightness tinggi supaya editingnya gampang nanti oke berikutnya option ini voice chatnya ini push to talk oh kita bisa ada voice in game ya sama kayak di MHW kalau di MHRs enggak ada saya tahu audio mixingnya ini pakai speaker punya aku eh headphone aja udah push to talk tapi pencet apa ya keyboard on next berikutnya living room oh ini apa HUD nya mau dia ini kita mainnya di desktop atau di living room kalau living room berarti mainnya di TV dan gambarannya lebih gede kita ambilnya dash aja berarti ya kalau bisa nanti kita ubah lagi lah lebih minimalis color blind oke di MHW jujur aja aku pakai aku apply itu setting buat color blind kenapa supaya warna merahnya itu lebih subtle gitu arachnophobia ini adalah setting buat yang takut sama ini takut sama laba-laba next aja dulu aku enggak apa-apa sama laba-laba walaupun kemarin yang slime-slime mulai jadi aneh ya visual accessibility adjust your setting to those recommended for player who require visual assistance boleh oh visual assistant aku kalau bisa sih aku kecil HUD nya motion sickness sementara aku nyalain aja dulu auditory accessibility setting those recommended for player who require auditory oh ini enggak visual accessibility ini kita butuh enable frame generation to smooth out iya recommend using the latest graphic driver sudah kemarin by the way nvidia aku udah bisa udah update jadi enggak tahu ini kita running atau enggak karena ini sampai sini masih menu doang nih this game use auto save software kata gitu ya oke saatnya masuk ke tahap pertama yaitu pembuatan karakter monster underwater beta let's go let's go it's time teman-teman semua it's time it's time press any key waduh gokil ya Allah akhirnya aku merasakan monster underwater terwiles terima kasih atas dukungannya aku bisa upgrade pc kalau enggak ini enggak nyampe ke sini pertama option dulu ya option dulu kita ke display dulu ini iconnya mirip sama iconnya ini ya di mhw by the way display dulu kita nah ini aku resolutionnya kayaknya aku bakal kecilin tapi recordnya aku di 1080 ya tuh kalian bisa cek VRAM ku dari 6,15 giga tuh udah kepake 5,89 kalau aku turunin berapa nih jadi ini ngaruh enggak enggak ngaruh coy coba aku pake full HD dulu borderless frame rate-nya segini cutscene frame rate-nya enggak diiniin phishing di enable aja HDR output enggak bisa itu juga berikutnya ini upscalingnya kok pake AMD oh ini baru bisa kalau ada DLSS dan aku enggak tau kenapa malah FSR yang bisa nyala disini soalnya ini bantuan dari CPU kali ya AMD FSR 3 tapi enggak ngerti aku sistemnya yang ngerti tolong komen ya nah settingnya nih ini udah low lowest lowest semua mesh quality kalau bisa ini medium aja ini udah low low semua berikutnya ini sound doang graphic setting customnya ini beberapa ada yang di upscalingnya ultra performance further prioritize frame rate over screen resolution ya benar jadi ini ultra performance maksudnya bukan setting ultra ya ini lebih lebih mementingkan yang penting performa dulu running dulu aja pokoknya dengan sisa viram yang 0,75 750 MB dan aku enggak tau gimana nanti OBS nya ngerunning dengan itu bisa aku kurangin lagi enggak ya kalau bisa aku sisainnya tuh 1GB gitu kalau ada apa-apa nanti kan enggak enggak ini dia enggak hancur dia render distance nya high nah ini aku turunin aja ke medium jangan low kalau low terlalu dekat kita enggak bisa lihat apa-apa terus ini kita pokoknya telan-telan aja kalau enggak bisa udah pokoknya subsurface scattering ya biarin aja dulu ini fignetnya matiin aku enggak enggak butuh fignet jelek screen space apa lagi nih contact shadow low motion blur sementara motion blur nyalain dulu aja terus water effect dimatiin ini surface ini udah ini pohonnya dia mau apa bergoyang atau enggak rumput yang bergoyang ini ini sudah bilinear udah paling oke sih tekstur quality udah lowest dah makanya gini aja dulu nih PC spek intel core i5 gen 12 aku pakai RAM nya 32GB VGA nya ini GTX 1060 6GB yang overclock jadi jelas-jelas ini kuda core nya kalah clock speed nya kalah memory type nya kalah tapi by software dia pixel shader vertex shader VRAM oke jadi kita lihat setelah ini bisa atau enggak sebenarnya aku masih ini ya aku coba maksain ke 1080 tadi ya teman-teman ya jadi kita lihat apakah berhasil let's go start the game kalau rekaman ini cuma terpotong sampai sini setelah kalian nonton berarti chaos happen berarti aku coba rekamnya juga di 30fps langsung kita kasih beban seberapa panas aku enggak tahu ini kalau aku rasain dari casing PC ku masih oke oke hunter kita bikin hunter dulu nah apa nih karakter enggak kelihatan nih hunter nya mana day time enggak ke render oke teman-teman sekalian balik lagi ini aku udah matiin gamenya tadi terus nyalain lagi aku mau ganti setting dulu nih tadi black doang pas di depan depan sekarang karakterku udah muncul so aku mau coba balikin lagi setting nya ini gila ini konten buat setting doang cuy nah tuh ya udah berubah sekarang kita kulik lagi di bagian ini ini render scaling nya kayaknya nih aku ambil scaling nya di tengah-tengah ya di 70 kali ya antara 50 ke 75 kali ya 75 tuh gambarnya udah mulai lebih baik resolusi udah lebih oke frame rate aku gak tau sama sekali so let's see ambion yang lain gak usah ini performan semua render scaling aja yang dimainin aku ambil ini 80 aja mepet banget ini 5,89 giga cuy jadi memang kalau kalian tanya nanti bang pakai VGA apa aku lagi ngincer 40 60 ti sebisanya mungkin beli baru buat ketahanan di masa depan buat dihajar tapi yang 16 giga tapi 40 60 ti itu hemat power soalnya jadi aku gak perlu ganti persupply gak perlu ganti ups so hemat tidak terlalu panas nah let's go kita ulang lagi sekali lagi kita lihat semoga cutscene diulang start gamenya ini aku gak tahu apakah dia munculnya dari kapal lagi atau bisa diubah lagi karakter atau enggak tadi dia bilang bisa diubah kapanpun nah nih dia bisa edit karakter bisa ngedit berulang ulang kali jadi aku sementara pakai ini aja dulu nanti setiap main game bisa diubah terus selama beta test masih nyala jadi mungkin aku bakal numpang di tempat temenku nanti kalau ada yang kuat PC-nya buat karakter creation pokoknya bisa record lah pokoknya bisa record ini bisa stream sih aku yakin stream 30 fps di 1080 bisa sih tuh gambarnya jadi lebih baik nih gak minecraft lagi oke sudah jam 11.21 aku cuma punya waktu maksimal 25 menit karena bentar lagi nanti azan selat jadi aku upload selagi ditinggal selat jaman nanti oke ini udah pasti gak gak 30 fps ini gak apa-apalah yang penting kita testing dulu aja your reputation presides you hunter soundnya eh suara karakter juga belum jadi ubah tadi ya the boy will be rescued in the vicinity entry entrynya sudah direstrik untuk seribu tahun thousand years katanya ribuan tahun buku si bapak minecraft oke oke the keepers oke mereka ada clan yang tinggal disitu oke oke this village is there evidence it exists oke as for how we came to rescue the boy oke certain monster have forced him to flee it attack his village and his escape all jadi shinata ini selamat diselamatkan sama mereka terusir karena monster yang nyerang desanya oke di underground tunnel he used to make his escape collapse we found him took him in and here we are status desanya gimana unknown monsternya unknown gak diketahui sama sekali nih scholars pada ilmuwan penyebabnya mungkin monster yang mungkin diduga ilang ribuan tahun yang lalu the guild aku senang sekali penggunaan kata-kata the guild has authorized to rescue the keepers lead hunter for this expedition aku bakal coba-coba terus sih temen-temen ya buat tinkering lah sama settingnya seberapa bisa dihajar render settingnya ini terutama kayak gitu kan gerakannya kan kayak terlalu crude gitu rambutnya si bapak kan agak aneh ini teksturnya tuh ancur tapi ya oke lah kita kejar cutscene aja dulu come on it's okay yang penting playable aja lah dulu bisa main online kalau ternyata bisa main online dan kita gak terlalu berat mainnya yaudah hajar aja gas kan nah tuh namanya nata waduh mukanya jema jadi kebanyakan jerawat maaf ya jema ya kebanyakan jerawat gara-gara gara-gara tekstur ini ku terlalu kecil oke tapi ini juga tandanya berarti adegan ini tuh live render loh live render cuy kayak debu-debunya kayak gini-ginianya ini bukan movie yang di pre-render live render cuy oke semua di live render kan karena ada karakter kita disebabkan dengan soundnya dengan teksturnya dengan gila-gila-gila oke 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 ekssipsional oh balahara nih kita 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 akhirnya aku merasakan cutscene ini kemarin cuma nonton di live stream ya Allah burik-burik aja dulu itu oke gaskan aja lah pokoknya what's that that's alright ya temur suaraku suara karakter tante-tante disini kayak sorcerer-sorcerer gitu oke lompat mas eh mbak ya siap-siap ayah gini-gini-gini jatoh salah mendarat oke si paliko mana paliko paliko ditinggal gak tau gimana ceritanya pokoknya dia tiba-tiba pas aja lompatnya oke main mission chapter 1 desert rotters oke what happen item doang gak bisa main aku sumpah gak bisa main kayak gini gak bisa main gak bisa main coy gak kerender gak kerender gak kerender pause game dulu yaudah kalau gitu temen-temen sampai disini dulu kita biarin aja ini cutscene jalan aku sambil cek-cek monsternya eh apa cek-cek monsternya antar wildnya gimana cara biar dapet sweet spot yang masih bisa dimainin ya thank you kalian yang sudah menonton ini ngebuktiin GTX 1060 gak bisa narik walaupun sisa speknya masih bisa ini udah tolong pakein VMI padahal sampai jumpa temen-temen nanti aku cari cara lain buat maininnya lah buat kita bisa mabar ya thank you terima kasih telah menonton Terima kasih.